Pemirsa pembukaan SEA Games 2019 kurang dari seminggu lagi, bahkan pertandingan cabang sepak bola akan dimulai esok hari. Namun masih banyak persoalan di sejumlah lokasi pertandingan, salah satunya kondisi ruang ganti pemain di Stadion Jose Rizal Memorial Manila yang memprihatinkan. Inilah kondisi ruang ganti pemain di Stadion Jose Rizal Memorial Manila yang masih dalam tahap perbaikan. Ruangan belum layak dan penuh dengan debu, padahal besok akan berlangsung pertandingan pembuka cabang olahraga sepak bola. Menurut Dr. Timnas Indonesia, Sarif Alwi Marwapai, kondisi ruang ganti seperti ini dapat berdampak bagi kesehatan para pemain. Kalau kita melihat ruang ganti per pagi ini, bahwa memang ruang gantinya belum layak untuk dipakai. Karena ruang ganti itu masih dalam proses perbaikan, masih berdebu, itu mengganggu nanti buat para pemain yang ingin udara bersih, malahan mendapatkan debu. Tapi kita dari tim Indonesia tetap mengantisipasi hal-hal seperti itu sesuai dengan instruksi KOTS bahwa kita, apapun kita harus jalani dengan mengambil jalan yang terbaik.